Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, jadi di video kali ini gue mau berbagi lagi guys ya Sebuah script modul lagi guys Nah, jadi untuk script modul kali ini guys Kegunaannya untuk memboost fps HP kalian saat kalian itu lagi bermain game Nah, jadi untuk modul ini masih sama ya guys ya Kita itu bakalan menggunakan aplikasi termuk guys Untuk menjalankan atau memflash modul ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Untuk script modulnya bisa kalian download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan juga aplikasi termuknya Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangan script modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini langsung aja kita buka aplikasi termuk kita guys Dan disini pertama-tama langsung aja kita ketikan aja PKG ya guys ya Install Nano guys Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah kalian klik aja enter ya guys ya Tunggu sebentar Nah, selanjutnya disini kalian ketikan lagi Nano Install Nah, nama modulnya ya guys ya Disini kalian balik aja ke aplikasi ZR Silver kalian Kalian salin aja nama modul ini ya guys ya Kalian klik aja di bagian ubah nama ya guys ya Terus kalian klik aja salin guys Jangan diubah ya guys ya Namanya disini kita salin aja guys Nah, kalau udah kita salin Kita balik lagi ke aplikasi termuknya Disini langsung aja kalian pastikan ya guys ya Untuk namanya guys Nah, seperti ini Kalau udah disini kalian klik lagi enter ya guys ya Nah, disini untuk yang text yang ada di atas ini ya guys ya Nah, disini gue tandai dulu Nah, yang ada di atas ini itu adalah modul-modul yang sebelumnya ya guys ya Karena kemarin itu udah 2 modul yang gue share ya guys ya Modul FDI dan juga modul yang satunya lagi guys Nah, jadi disini langsung aja ya guys ya Untuk menambahkan scriptnya disini kalian klik aja ini ya guys ya PGDN Terus kalian klik aja enter guys Nah, terus kalian klik lagi di bagian hapus ya guys ya yang ini guys Di keyboard kalian Nah, selanjutnya kalian klik aja control terus R guys Nah, selanjutnya disini kalian Kalau udah tampilannya seperti ini ya guys ya Kalian balik dulu ke aplikasi ZR Saver kalian guys Kalian buka aja modulnya Nah, disini setelah kalian Kalian mau buka pakai apa ya guys ya Yang penting text yang ada di dalamnya itu bisa kalian salin Disini aku pakai aplikasi MT Manager Dan disini kalian salin aja Semua text yang ada disini ya guys ya Kalian pilih aja semua Terus salin atau copy guys Nah, kalau udah kita salin kita balik lagi ke aplikasi termuknya Nah, kalau udah disini kita langsung aja Klik aja paste ya guys ya Nah, pastenya itu kalian klik aja di bagian keyboard kalian guys Yang ini ya guys ya Nah, ini yang gue tandai tanah itu ya guys ya Jadi kalian klik aja di bagian ini aja guys Nah, jadi seperti itu Nah, kalau udah disini kalian klik aja control ya guys ya Terus kalian klik aja X Nah, seperti ini Terus kalian klik aja Y Dan enter Nah, kalian pastekan lagi textnya disini ya guys ya Kalian klik aja seperti ini Klik aja paste guys Kalau udah control lagi X Terus Y Enter Nah, jadi untuk pemasangan scriptnya sudah selesai ya guys ya Dan disini untuk memflashnya Kalian langsung aja ketikan bus Nah, bus seperti ini ya guys ya B-A-S-H ya guys ya Nah, seperti ini guys Spasi Nama modulnya guys Nah, untuk nama modulnya yang ini ya guys ya Yang FPSBooster.show Ini kita salin aja guys Supaya gampang ya guys ya Nah, seperti ini guys Kita salin aja disini Kita klik aja copy Terus kita paste aja di bawah ini guys Kalau udah kalian klik aja enter Nah, jadi disini itu adalah Poses flash untuk modulnya ya guys ya Oke, selanjutnya disini kalian ketikkan Pak KG name game kalian ya guys ya Nah, kalau buat kalian gak tau Nama Pak KG name game kalian ya guys ya Yang kalian mainkan Kalian bisa masuk aja ke Z-Archival HP kalian ya guys ya Selanjutnya kalian itu masuk aja ke bagian ini guys Memory perangkat Android ya guys ya Di bagian Android Terus kita masuk ke data guys Nah, kalian cari aja nama Pak KG name Atau nama data game kalian guys Nah, disini gue contohkan buat game Mobile Legends ya guys ya Namanya itu adalah Com.Mobile.Legend Jadi ini kalian salin aja namanya guys Nah, kalian salin aja seperti ini ya guys ya Nah, kita klik aja salin Terus kalian pastikan aja di aplikasi termuknya Di bagian ini guys Enter game Pak KG name Jadi kalian tempelkan aja disini guys Nah, seperti ini ya guys ya Kalau udah kalian klik aja enter Nah, terus kalian tunggu lagi Poses pemasangan scriptnya sampai selesai ya guys ya Atau modulnya ya guys Oke, jadi disini itu proses pemasangan scriptnya ya guys ya Dan disini prosesnya itu udah selesai Nah, kalau udah selesai disini kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian ya guys ya Kalau udah selesai seperti ini guys Nah, jadi seperti itu guys caranya ya guys ya Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba scriptnya Kalian langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan untuk tutorial cara pangsangnya Kalian simak aja baik-baik ya guys ya Supaya script ini tuh bisa work di HP kalian Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye